memiliki ukuran tubuh yang sangat besar namun fakta dari burung ini jarang sekali diketahui oleh orang banyak yang menyamakan dengan burung yang satu ini memang masih satu keluarga tapi beda jenis ya atau beda ras ya jadi burung ini berasal dari wilayah timbro Indonesia kali ini kita akan bongkar ya fakta dari burung ini oleh sebab itu teman-teman semua boleh simak video ini sampai akhir jangan di skip dulu oke kita buka dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat itu semua ketemu lagi dengan saya di channel kangan dipantau channel yang membahas informasi seputar beda burung salam satobi pada kesempatan kali ini kita akan sharing sedikit mengenai burung yang memiliki warna monoton berukuran besar serta memiliki volume yang diatas rata-rata burung ini sering dianggap sama dengan burung yang masih satu keluarga padahal beda jenis dan beda ras oke sebelum kita lanjut ke pembahasan bagi teman-teman semua yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe nya dan juga jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya atau loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar beda burung dari channel kangan dipantau ya langsung saja yaitu burung ikukuwa timur ya banyak yang menyamakan dengan burung cucak timur itu kalau menurut saya salah besar karena kedua burung ini jelas berbeda dari segi ukuran kemudian hijauan dan lain sebagainya jadi tidak bisa disamakan ya selain itu harganya juga selisihnya itu lumayan jauh daripada burung cucak timur tanduk nah burung ini dikenal di pasaran dengan sebutan atau dengan nama burung cucak timur non tanduk sedangkan burung yang berukuran lebih besar dari ini yaitu terkenal di pasaran dengan nama burung cucak timur tanduk selain itu populasi daripada burung cucak timur atau burung cucak timur non tanduk yaitu tersebar di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur serta di wilayah Papua dari penyebarannya atau populasinya ini hampir sama hanya saja untuk yang burung cucak timur atau cucak timur non tanduk ini untuk keberadaannya sekarang-sekarang ini sulit dijumpai alias perancam punah sedangkan untuk yang burung cucak timur tanduk keberadaannya sampai sekarang ini masih banyak dijumpai di habitat aslinya atau di daerah penyebarannya ada pun untuk habitatnya sendiri burung cucak timur non tanduk sering menghabiskan waktunya di atas ranting-ranting pohon atau di bucuk pohon yang memiliki ketinggian 700-1000 meter di atas permukaan laut dan terkadang burung ini juga sering dijumpai di pekarangan rumah atau di pohon-pohon yang berdekatan dengan rumah-rumah warga fakta selanjutnya yaitu mengenai makanan daripada burung cucak timur atau cucak timur merupakan burung pemakan nekstar terbesar jadi untuk makanannya sebetulnya nekstar selain itu juga memakan buah-buahan dan jenis serangga baik yang ukuran kecil atau yang berukuran besar besar tubuh daripada burung cucak timur non tanduk ini sekitaran 24 cm sedangkan untuk burung cucak timur tanduk memiliki ukuran tubuh sekitaran 32-37 cm jadi untuk ukuran tubuhnya selisihnya lumayan jauh ada pun corak fisik yang ada pada burung cucak timur sama burung cucak timur tanduk kalau menurut saya hampir sama perbedaannya hanya terletak pada area paruhnya yang mana pada paruh burung cucak timur tanduk memiliki tanduk seperti namanya sedangkan untuk burung cucak timur tidak memiliki tanduk kemudian perbedaannya juga dapat kita lihat dari matanya ya yang mana pada area sekitaran mata burung cucak timur tanduk tidak memiliki bulu sedangkan burung cucak kuat timur ini memiliki bulu seperti burung pada umumnya selanjutnya soal perbedaan jantan dan betina daripada burung cucak kuat timur atau cucak timur non tanduk berdasarkan sumber informasi yang saya dapatkan untuk membedakan burung cucak kuat timur bisa dibilang sangat sulit karena dari segi warnanya hampir sama yaitu monomorfik dan satu-satunya cara untuk membedakan burung cucak kuat timur jantan dan betina hanya bisa kita lihat dari segi paruhnya yang mana pada burung jantan memiliki ukuran paruh sedikit lebih besar daripada yang betina warna paruhnya juga cenderung lebih gelap yang jantan daripada yang betina secara detail saya sendiri kurang paham dan jika teman-teman semua ada yang paham boleh di share di kolom komentar agar teman-teman semua ini lebih jelas seperti apa perbedaan antara burung cucak kuat timur jantan dan betina kemudian dari harganya sendiri burung cucak kuat timur atau burung cucak timur non-tanduk jauh lebih mahal daripada burung cucak timur tanduk karena untuk burung bahannya sendiri ini ada selisih 200 yaitu sekitaran 500 ribu sedangkan untuk gacorannya yaitu sekitaran 1 juta sampai 1 juta 500 dan di setiap wilayah beda harga bergantung spesifikasi daripada burung cucak kuat timur atau cucak timur non-tanduk kemudian untuk selanjutnya atau yang terakhir mengenai kicauan daripada burung cucak kuat timur atau burung cucak timur non-tanduk apakah keduanya memiliki kicauan yang sama ataukah beda jika secara harga lebih mahal burung cucak kuat timur atau burung cucak timur non-tanduk tentu saja untuk spesifikasinya lebih bagus yang cucak timur non-tanduk daripada burung cucak timur non-tanduk agar teman-teman semua ini tidak penasaran seperti apa variasi kicauan daripada burung cucak timur non-tanduk disini saya akan berikan sedikit contoh kicauan daripada burung cucak timur non-tanduk terima kasih telah menonton jadi seperti itulah kicauan daripada burung cucak timur non-tanduk atau cucak kuat timur jika kita perhatikan kicauannya memang lebih bagus variasinya juga lebih banyak selain itu burung ini juga mimikria alias bisa menirukan kicauan daripada burung lain nah satu hal penting lagi nih yang harus sobat itu semua tahu mengenai burung cucak kuat timur yaitu burung yang sering dianggap mirip dengan burung cucak rawo dari segi kicauannya nah ini nih yang disebut dengan cucak rawonya Papua yaitu cucak timur non-tanduk alias cucak kuat timur itu ya sobat hijau jadi intinya burung cucak timur non-tanduk sama burung cucak timur tanduk ini jelas berbeda dari spesifikasinya juga berbeda harganya berbeda kemudian ukuran tubuhnya juga berbeda intinya tidak bisa disamakan meskipun masih satu keluarga yaitu dari keluarga burung malipa kita ya oke cukup sampai disini dulu untuk ulasan kali ini mengenai burung cucak kuat non-tanduk ya mudah-mudahan dengan adanya ulasan kali ini dapat menambah wawasan kita tentang dunia burung sekaligus bermanfaat bagi kita semua oke terima kasih untuk semuanya sampai jumpa di video selanjutnya selamat beraktifitas kembali salam satu opi